Halo Nakama, kembali lagi di channel Unique Channel Oke, kali ini saya akan membahas mengenai para Topi Rupo, khususnya X-Drake Tapi sebelum kita bahas, tekan dulu tombol subscribe, like, dan tombol lonceng, terima kasih Pada One Piece chapter 978, seperti menegaskan kalau Topi Rupo atau Flying Seek bukan sekedar tukang pukul biasa Dari dialog mereka, tampaknya Topi Rupo berada di deretan tinggi hirarki kelompok Animal Kingdom Bahkan, kalau Queen mati, X-Drake berpotensi jadi all-star baru Dalam chapter 978, ada percakapan menarik Sambil menunggu meeting dengan Kaido, Tobi Rupo saling mengobrol sebentar Wu is Wu lalu mengangkat topik menarik Kalau Queen tumbang, siapa yang akan menggantikan jadi lead perform selanjutnya Menurut Black Maria, Wu is Wu tampaknya berpikir, kalau jawabannya ya Wu is Wu sendiri Sementara itu, X-Drake mengungkap dirinya tidak ada minat Tapi Sasaki lalu berkata kalau sangat akan bagus jika Drake mundur sebagai kandidat Dari pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa Drake benar-benar dianggap sebagai kandidat kuat Jadi all-star, bila Queen atau yang lain tumbang Jika Drake tidak minat peluang pun akan terbuka untuk yang lain Apakah Tobi Rupo hanya di bawah all-star Melihat X-Drake dipertimbangkan, serta Black Maria merasa Wu is Wu menganggap dirinya layak menggantikan Queen Tampaknya, hirarki Tobi Rupo dalam pasukan Kaido benar-benar tinggi Bukan sekedar ego Tampaknya mereka benar-benar para calon all-star, kalau Jack, Queen, dan King tumbang Huruf X di nama X-Drake tidak dibaca X Itu sepertinya dibaca Dish, yang berarti 10 Mengingat atasan Drake adalah Jack, Queen, dan King Nama Drake dengan angka 10-nya itu memang terasa sebagai bagian dari Royal Flush Untuk yang tidak tahu dalam permainan poker Royal Flush adalah saat deretan kartu di tangan adalah 10 Jack, Queen, King, dan Ash dari simbol yang sama Jadi tidak menghirankan bila Drake memang dianggap sebagai kandidat kuat Jadi all-star oleh sosok seperti Sasaki Nama Drake bahkan lebih klop dengan Jack, Queen, dan King Ketimbang Sasaki dan kawan-kawan yang namanya berdasarkan permainan kartu Bukan susunan kartu Meski begitu, tentu saja Drake sebenarnya masih angkatan laut Kita masih bertanya-tanya tentang hal itu Dulu, nama Drake cocok dengan tema Royal Flash Itu seperti mengindikasikan, dia akan jadi anak buah Kaidu Kita semua tahu bahwa Drake adalah mantan angkatan laut Yang membelot menjadi bajak laut Tapi kita bertanya-tanya Apakah benar Drake sekarang bajak laut? Mengingat Drake masih berkomunikasi dengan Kopi Yang saat ini pangkatnya sebagai Real Admiral Atau Admiral Muda Banyak yang berspekulasi Bahwa X-Drake sebenarnya adalah angkatan laut yang masih aktif Dia menjadi bajak laut hanya untuk menjadi mata-mata Mengingat dia masih bisa berkomunikasi dengan angkatan laut Yaitu Kopi yang sebagai Real Admiral Jadi Tak menghirankan bila Drake Tidak minat dengan posisi All-Star baru Drake bahkan berniat untuk memberontak Kalau Luffy sukses membuat kekacauan di Onigashima Drake Tampak seperti tidak menginginkan Kaido dan Big Mom beraliansi Drake sendiri sejauh ini tampak berhasil menyajikan kesan Dia loyal ke Kaido Termasuk dengan membantu menghancurkan Desa Tama Dan menangkap Garibau Momen Drake berkhianat tampaknya akan Jadi sesuatu yang benar-benar tak disangka oleh aliansi Luffy Maupun kelompok Kaido Kecuali Mungkin oleh Lau yang tampaknya melihat Drake Membantunya lolos dari kurungan dulu Demikian Opini kemimin Mengenai X-Drake Tentang kandidat kuat All-Star baru kelompok Kaido Gimana menurut kalian? Jangan lupa Like, Share, Comment, and Subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih.